Era Covid sih terus terang, it's the most challenging and difficult. Alhamdulillah recovery-nya sangat cepat. 2021 kita udah nggak lost, plus 7 miliar kira-kira. Laporan keuangan, 2023 itu blober revenue 4 triliun Pak. 4,4. 4,4 ya? Apakah confident untuk double digit growth? Dari semenjak tahun lalu memang kita melihat perkiraan di 2024 ada apa ya. Kita masih optimis double digit, bahkan sebenarnya bisa dibilang kita sudah double digit sekarang. Bocoran mungkin Pak, kuartal 2? Biasanya kuartal 2 itu lebih bagus daripada kuartal 1. Dan sekarang udah double digit Pak? Sekarang udah double digit. Welcome to Mandiri Sekuritas Podcast, where we learn about people's stories, ideas, and growth. Bersama saya Alisa Gery dari Mandiri Sekuritas. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu direktur utama dari PT Bloober TBK. Bapak Adriato Joko Setono. Tapi biasanya dengan hangat, saya biasanya panggil Pak Andre. Nah, kita akan diskusi seputar Bloomberg kedepannya seperti apa. Pak Andre, apa kabar Pak? –Kabar baik, apa kabar Pak Salis? –Baik, baik Pak. Senang sekali Pak bisa ada Bapak di podcast kita, Pak. Oke, mungkin kita biasanya Pak sebelum kita mulai podcast, kita suka tanya-tanya tentang personal life, hobi, dan segala hal itu, Pak. Boleh cerita Pak, pengalamannya seperti apa, seperti misalnya sekolah di mana, pernah bekerja di mana saja, atau apa langsung ke Bloober atau apa, gitu ya, sampai hingga bisa memimpin perusahaan sebesar Bloober ini, Pak. Oke, mulai dari sekolah berarti kan? Iya. Sekolah, SMA saya di Jakarta, dipanggil di Luhur, lalu kuliah di Bandung, ITB, Teknik Industri, Alhamdulillah lulus, habis lulus tahun 2000 saya langsung bergabung di Bloober memang. Jadi pada saat lulus saya gabung, karena memang targetnya itu waktu itu kerja temporari terus memang mau ngambil master kan. Oke. Jadi nggak masuk, tapi masuk pun juga jadi manajemen training waktu itu. Lewat manajemen training Bloober? Lewat program manajemen training Bloober. Oke. Jadi manajemen training, ikutin training 3 bulan, presentasi lulus, ditempatkan gitu kan, tempatkan, muter satu kali, terus mulai apply sekolah untuk ambil master. Akhirnya ngambil master di Bentley University di Massachusetts, Amerika. Ngambilnya sebenarnya tadi rencananya double degree, tapi sebelum degree yang kedua, Bloober kita migration ERP system. Dari sistem yang lama ke SAP, jadi kebetulan MBA-nya in Information System, ya dipanggil balik. Langsung straight forward back to Indonesia, Pak. Sudah, langsung balik lagi. Nggak sempat juga kerja. Tapi nggak apa-apa lah, cukup karena itu masa-masa kurang baik, 2001 itu ya. Ya oke lah, saya pikir jika kerjaan sulit di sana, kebetulan ada yang menampung. Jadi balik lagi ke Bloober, jadi manajer project ERP itu, habis selesai project launch di 2004, 2004 akhir, 2005 saya pindah balik lagi ke operations. Jadi head of branch di pool yang kecil, terus naik lagi ke pool yang lebih besar. Sambil waktu itu dikasih tugas juga sama family untuk grow other company di luar Bluebird, ada di logistik waktu itu. Jadi habis itu karirnya ya di Bluebird-nya sendiri, mulai dari situ dari kepala pool besar waktu itu statusnya, naik ke VP, ke direktur operasi, direktur taksi, kokil direktur utama, baru ke direktur utama. Jadi itu proses apa ya? One step at a time juga ya? 23 tahun sampai ke CEO. Oke, got it. Jadi itu bekerja yang bagus ya. Nah, tapi saya mau tanya terkait tadi Bapak bilang, after ITB days gitu ya, Bapak langsung masuk ke company as a management trainee, itu berapa lama sampai akhirnya Bapak mutusin untuk sekolah tadi Pak? Setahun. 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 Berarti ya cukup lah, cukup setahun, terus berangkat sekolah, balik. Tadi Bapak sempat mention masuk ke operations ya, which itu tempat yang saya paling pusing Pak. Kalau saya lagi pelajar di satu perusahaan, operations itu yang, aduh siapa nih yang mau megang gitu. Jadi sedikit tough lah. Well, Bluebird kan basicnya dari operational excellence juga kan. Ya. Jadi ya majority groom itu atau space to work juga memang di operations, karena operations itu yang paling heavy kan dari dulu. Karena aset based, kontrol aset, kontrol kualitas driver, layanan, dan lain-lain. Jadi memang itu yang memang cukup kompleks, tapi bagian lain juga sama penting ya sih menurut saya. Ya, ya. Entah. Oke. Bagaimana dengan hobi Pak? Saya sempat lihat di Instagram Bapak, Bapak sempat ikut half marathon kemarin Jokmar. Punya mandiri, punya itu eventnya. Top eventnya. Terima kasih. Ini dua-dua kali nih mandiri. Dua kali Pak? Dua-duanya half marathon? Dua-duanya half marathon, tahun lalu pertama kali. Sebenernya pertama kali saya half marathon itu di Mandiri Jokja tahun 2023. Oke. Jadi ya berarti dua kali berada ya Pak ya? Dua tahun berada. Dua tahun berada. Dua tahun berada. Mudah-mudahan dikasih lagi ya mandiri ada jatuh. Ya, pasti. Kita akan aktif ya. Layaran dari podcast. Boleh-boleh. Selain dari lari apa Pak? Any other support atau otomatif itu? Saya sebenernya sekarang fokus di triathlon sih. Jadi berenang, sepeda, sama lari. Tiga kali seminggu berenang, satu kali sepeda, dua kali lari, ya plus core strength yang lain. Intinya setiap pagi, jam 6 pagi itu pasti ada jatuh. Anda mencoba untuk menjadi aplikasi atau apa Pak? Saya mencoba untuk menjadi konsisten saja sama, pertama bagus buat core health-nya. Tapi karena justru ada tiga cabang olahraga itu, jadi setiap hari ada jadwal yang bisa saya berubah kan. Oke, benar. Ya, ya, ya. Jadi kalau satu core aja dulu sepedaan aja gitu nggak bisa setiap hari kan akhirnya. Apalagi setelah pandemik itu semakin sulit di weekdays. Iya, ya. Jadi saya memutuskan, wow, triathlon itu kombinasi yang baik. Dan saya bisa mengalternasi setiap hari, setiap jam 6 jam, ya udah, luar raga gitu. Jadi membantu disiplin di luar pekerjaan. Iya, ya, ya. Bisa membantu fokus dan segalanya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita bergerak ke bisnis, Pak. Kemarin di Jogmar itu pis larinya half marathon berapa? 5.20-an. Wah, kira. Sub 2. Jadi, personal best juga. Oh, PB dong. PB. Emang udah ngincer. Soalnya tahun lalu 2009. Iya. Langsung bilang, wah, tahun depan gue di Jogmar lagi harus under 2. Jadi tahun depan Jogmar? Ya, ada target baru. Oke. Katanya ada target baru. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Nah, kita sekarang mau ngomongin tentang Bluebird at the glance. Nanti going forward kayak apa ya, Pak? Saya pengen tanya terkait bisnis Bluebird post-Covid. Post-Covid. Iya. How's it going? Gimana? Apakah ada mulai normalize? Atau gimana? Was there struggling during the Bluebird in Covid era gitu ya, Pak? Sekarang seperti apa? Era Covid sih terus terang, it's the most challenging and difficult. Tapi bukan hanya buat kita ya. Kita kan lihat hampir semua globally having tough times lah ya. Tapi buat Bluebird sendiri sangat sulitnya karena kita baru saja terdisrupsi kan sebenarnya. Iya. Dari online. Online ya kan. 2019 itu sebenarnya kita mulai kembali. Oke. Kita reinvest ratusan miliar untuk new IoT, internet of things yang kita pasang di taksi. Back end, front end, semua kita return. Kita juga baru buat 2 perusahaan baru. Satu JV, satu acquire sebenarnya, City Trans. Iya. Kita juga baru launch EV kita. Jadi 2019 itu adalah cerita kita ready to come back sebenarnya. Karena kita udah ngeliat disruptionsnya softening. Oke. Mereka juga udah reduce. Ada satu pemain yang udah exit gitu. Tinggal 2 yang katanya mau baikan waktu itu, itu nggak jadi. Jadi masuk ke Covid itu sangat sulit. Kayak kita baru punya harapan, keluar, dan kemudian keberuntungan, keberuntungan. Pertama kali di sejarah yang saya bisa sampaikan karena saya 20 tahun lebih kan, nggak pernah kita lost. Tapi lost financially kita tahu bahwa it will eventually recover. The biggest problem adalah karena kita pada saat itu ada 30-40 ribu orang kan ya. yang suddenly there's no income. Itu yang paling sulit buat kita. All the taxi drivers. Ya, taxi drivers and so on kan itu mitra. Jadi pada saat no job, nanya kan otomatis income-nya turun. Jadi kita juga, very tough decisions lah, how to make the company survive during those dark times kan. Tapi kita nggak berhenti di situ sih. Kita tetap invest di teknologi. Jadi selama Jun 2020, abis setelah ditutup, karena kita sudah install IoT itu, dan aplikasi juga kita perbaruin, kita bisa deliver new product, new service. Namanya Bluebird Kirim waktu itu. Bluebird Kirim? Iya. Jadi traksi itu kalau request tadinya untuk kita mobilitas, jadi kita switch, orang bisa pakai buat kirim-kirim barang. Oh nice. Jadi kita switch dalam waktu 1 bulan, yaudah ternyata banyak waktu itu bisnis unit FNB yang nggak pernah terpikir perlu punya delivery. Karena sebelum Covid itu semua ya pikir normal aja, orang dateng- dateng- dateng, orang bungkus bukan orang delivery. Jadi banyak FNB waktu itu akhirnya kita juga kerjasama untuk saling menutupi sedikit, apapun tambahan revenue itu lumayan buat aktivitas. Setelah saat pandemi, Alhamdulillah recovery-nya sangat cepat. 2021 kita udah nggak lost, plus 7 miliar, kira-kira 6 atau 7, dan kemudian jump, langsung 2022, jam 2023 kita jump lagi gitu. Jadi kenapanya saya pikir, kita satu pasti terima kasih pelanggan kita tuh sangat loyal ya, bahkan disruptions, pandemi juga tetap loyal. tapi ada backgroundnya nih sebenernya nih. Oke, apa tuh? Kita sebenernya, kita bukan syarikat teknologi, tapi kita sangat update dengan teknologi. Oke. Jadi salah satu yang mempercepat kita adalah cashless payment kita udah ada, udah onboard. Oh iya, itu hal yang saya mau tanya nanti ke depan itu Pak. Nah kita brand yang kalau sekarang namanya Easy Pay, itu kita sudah terapkan dari zaman itu yang banyak penumpang bukan hanya mau naik, tapi maunya pembayaran cashless. Jadi by apps, QRIS juga sekarang juga kita hidupkan, jadi tanpa aplikasi pun QRIS apapun bisa dipakai buat bayar. Jadi ada beberapa step yang saya pikir fundamental teknologi kita, ada yang sedikit terlambat, tapi ada yang terus keep on going, updated, sehingga kita bisa membantu di masa-masa yang perlu turn around sih. Oke. So it's a good lesson learn ya Pak ya? Iya. Nah tadi Bapak sempat mention, kurir ya, Bluebird Kirim. Bluebird Kirim. Itu sekarang masih ada Pak? Di salah satu fitur MyBluebird Apps? Ya, masih ada. Oke, nice. Masih ada Bluebird Kirim. Karena tadi ya, mungkin going forward dan deep dive about the MyBluebird, tadi Bapak sempat mention Easy Pay, itu saya personally as a loyal customer of Bluebird Pak, itu saya pakai banget Pak. Terima kasih. Itu saya pakai banget, karena kita yang milenials ini kan kita sama, kita nggak, apa ya, sering kelupan bawa dompet. Bahkan kalau dompet nggak saya bawa, saya nggak bawa, tapi kalau handphone saya nggak bawa Pak. Pusing. Iya. Nah, fitur Easy Pay itu menurut saya, karena kita benar-benar bisa directly connect with the credit cards gitu ya. Iya. Jadi saya rasa itu fitur yang paling sering dipakai tuh. Terus even though, saya nggak ada credit card-nya, saya punya cash di wallet saya, saya bisa pakai curious di dalamnya. Iya. Jadi itu karena kita punya strategi 3M, jadi kita karena udah pasti multi-produk, karena produk kita macam-macam. Iya. Kita juga multi-channel. Nah, kita juga ada multi-payments. Oke. Nah, multi-payments itu yang kita lihat salah satunya, yang kita terapkan itu ya Easy Pay, karena ada konsep offline to online, online to offline kan. Iya. Jadi walaupun itu cashless, tapi perlu mengakomodit penumpang kita, customer kita, yang nggak harus pesan dulu baru bisa bayar cashless. Iya. Walaupun jaman-jaman dulunya lagi, kita siapkan edisi, tapi itu kan bukan yang sekarang berkembang. Jadi kita siapkan update lagi teknologinya, supaya langsung naik dari pangkalan taksi kita manapun, itu tetap bisa langsung cashless. Tanpa harus mesen, tanpa harus nunggu. Jadi itu konsepnya awal-awal, yang kita memang dengarkan juga dari customer kita. Jadi waktu kita launch, aplikasi relaunch My Bluebird itu di 2016, kan dulu kita pakai Blackberry tuh. Betul, saya nggak tahu. Blackberry kan collabs platformnya, terus masuk Rite Hill, terus kita relaunch My Bluebird. Nah itu momennya salah satunya juga mereka bilang, eh udah bisa kredit card, kenapa harus pesan baru bisa bayar. Akhirnya kita juga redop, oke ini konsep offline-online kita tuh seperti ini berarti. Jadi orang bisa open, langsung bayar, dan sekarang ada QRIS, karena kita sudah pakai IOT lagi, jadi kita hanya membuatnya sebagai outlet per se, dan yaudah bisa jadi pembayaran. Jadi ya ada urutannya nggak, tiba-tiba aja kita tiba-tiba capable of adapting ya gitu. Iya, berarti sesuai seperti yang Pak Andri bilang. Jadi, saya nggak pikir Bluebird is a tech companies, kayak Pak Andri bilang. Cuman, it's very resilient Pak. Karena, kita mikir yang kita sebagai user, dan kita yang di market ya, di luar yang sebagai customer gitu ya. Di luar ada banyaknya online retailing gitu ya. Iya. Tapi, Bluebird nggak keganti kan Pak? Dulu orang-orang mikirnya, waduh ini kayaknya bisa digantiin nih, bisa segala macam. Nggak kebutin Pak? Iya. Iya memang, tidak melulu hanya, itu penting. Iya. Itu penting, bahwa teknologi itu harus updated. Tetapi, Bluebird ini kan juga, kita segmen marketnya, ya nggak semua market gitu. Sebenjak sebelum ride hail pun, marketnya sudah terpecah. Kalau, masa disinget ada tarif atas tarif bawah. Betul sekali. Jadi dari dulu memang kita, tidak menyatakan bahwa, we are the lowest. Iya. Tapi, value proposisi kita, yang kita pertahankan sampai sekarang, dan harus kita perjuangkan, makanya bagian operasi kita, heavy, adalah, standardisasi kendaraan, standardisasi pelayanan, dan, juga customer service-nya. Oke. Karena, kalau ada fallback, issues in services, karena human, pasti ada sesuatu lah. Iya. Jadi kita, pastikan persiapan untuk, customer service handling-nya juga, up to date. Oke. Sekarang saya mau tanya Pak, tentang, prospek, of the collaboration B2B, terutama dengan corporate. Kan, maksud saya, kalau dengan corporate, saya rasa ada banyak ya. Kayak sekarang, kita di Mandiri Group Pak, kita voucher Tasi pakai Bluebird. Terima kasih. Beberapa handphone, sudah di pledge, kita sudah punya account, buat, bisa langsung pesen Bluebird. Nah, yang saya mau eksplor, itu terkait, any other online platform Pak. Any other online platform. Iya. Outside of the corporate gitu ya. Kayak misalnya, Vandy lah nanti ke depannya gitu ya. Atau, I don't know, anything else gitu ya. My Bluebird ini akan, jadi super apps gak sih Pak, ke depannya? Saya penasaran sih Pak. Definisi super apps-nya nih, yang kita mesti, berdalam dulu nih. Oke, define dulu ya. Pertama, saya sih merasa, perusahaan juga merasa, My Bluebird ini masih akan berkembang. Oke. Kalau tadi, saya sudah seminggu mengenai 3M kan. Iya. Saat ini, Bluebird, Silver, Goldenbird. Bluebird, Silver sudah ada di situ. Goldenbird, mulai ada di situ. Iya betul. Baru sebagian dari Goldenbird yang ada di situ. Betul. Cititrans masih punya sendiri, nanti kan berarti kita adopt lagi. Tapi dari multi channel strategi kita, multi produk kita itu ada di tempat lain juga. Jadi, tidak berarti bahwa ke depannya, kita tidak inklusif kebalikannya kan. Betul. Bisa aja, kalau kita sekarang berada di tempat lain partner, corporate, kan bisa balikannya lagi. Iya. Kita melihat bahwa platform kita ini, masih berkembang dan masih muda sebenarnya. Kita melihat potensi itu ada. Karena di penggunaan apps kita kan daily ya. Frekuensinya cukup sering. Jadi itu sebenarnya kan bisa menarik juga buat business partner yang lain kalau kita balik. Kita sekarang ada di OTA ada, di mesh transport ada, di ride help apps ada. Iya betul. Di banks juga ada. Kalau kita bisa nampil di sana, bukan berarti tidak bisa sebalik ya kan. Wah menarik, menarik. So the upside masih sangat-sangat ada ya Pak? Masih sangat nyelas. Tapi kita mau fokus saat ini tentu menjadi perusahaan mobilitas yang menyeluruh. Jadi end-to-endnya kita sedang bangun nih. Bagaimana door-to-door itu tidak hanya terjadi di dalam kota misalnya. Oke. Bisa juga terjadi di luar kota. Walaupun saat ini kita sudah ada lewat aplikasi partner. Tapi kalau kita inklusifkan di kita mungkin kita bisa handling dengan lebih seamless lah ya. Mobilitasnya walaupun terjadi perpindahan multimoda. Oke, understood Pak. Mungkin sebelum saya tanya teknis terkait Bluebird lanjutan, saya kepikiran Pak. Apa pendapat Anda tentang mungkin Uber Pak? Di luar sama mungkin yang paling dekat sama kita kan Singapura ada Comfortdale Group Pak. Ya. Apa pendapat Anda tentang 2 taxi dan online ride hailing juga Pak? Singapura sangat berbeda marketnya ya menurut saya. Jadi kalau Indonesia dikompare dengan Singapura, sulit mengkompare. Karena nggak apple to apple. Bahkan mungkin buah sama sayur gitu. Karena memang marketnya berbeda. The way mereka regulate seluruh kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, itu highly regulated semua di situ. Jadi industri nya berbeda. Pemain pun di sana bisa dibilang ride hailing tinggal satu kan gitu. Jadi pemain taksinya pun tinggal satu. Nah areanya pun terbatas hanya di situ. Indonesia ini kan masih luas. Besar sekali sih. Iya. Memang kegiatan mobilitas dalam kota terkonsentrasi main di Jabodetabek area. Itu bisa dibilang iya. Tapi kota-kota yang lain juga berkembang menjadi metropolitan. Di Surabaya kita bisa melihat, Bali pun satu pulau semakin merambah. Sepulau gitu aktivitasnya. Yang dulu kesannya hanya kota Selatan gitu. Sekarang udah nyebar masuk ke Ubud Damacet dan lain-lain. Jawa Tengah, Jawa Timur dengan adanya tol Trans Jawa ini juga sangat terbantu mobilitas. Nah kembali kalau berbicara hanya mengalai aplikasi, kalau di Singapura pemain aplikasinya berkurang di sini malah bertambah. Oke, itu menurut. Tapi lagi, Mas Alis, kita sendiri melihat Bluebird sendiri kan bukan hanya taksi pertama. Kedua, taksinya sendiri juga bukan taksi. Kita bisa argometer, yang adalah teksi regular. Kita bisa fixed pricing juga. Bahkan kita lewat channel Parker pun juga fixed price. Di aplikasi My Bluebird pun juga bisa fixed price. Kita juga sudah bisa jam-jaman. Nanti ada di apps kita, sebentar lagi bisa ditunggu. Oke, bagus. Kita tunggu. Itu boleh jadi bocoran. Terus diktik lah ya. Kan di aplikasi My Bluebird ada rent. Rent-nya saat ini masih golden bird. Iya, betul. Baru golden bird pak. Iya. Nanti kan kita bisa tambahkan yang lain. Itu bagus pak. Kalau di beberapa kota yang kita uji coba, di luar Jakarta, taksi udah bisa. Kalau naik taksi di Surabaya, di Makassar, di Bali itu udah bisa. Bilang saya mau jam-jaman langsung dipencet. Mau berapa jam paket. Atau langsung jam-jaman mulai. Kenapa? Karena regulasinya juga berubah. Oke. Dari government ya? Dari government juga berubah. Menjadi lebih fleksibel. Dan itu yang saya pikir perlu diapresiasi juga ya. Peraturannya juga kekinian gitu. Jadi gak yang ngikutin regulasi itu terkumpung regulasi. Regulasinya juga terbuka. Lebih fleksibel. Tapi tetap diatur. Nah, tadi baru bicara Mas Alis, kita pun juga ada di aplikasi mereka. Iya. Jadi kalau di dalam persaingan ya teman-teman sama, tapi sama-sama ada. Iya, oke. Kedua yang penting Mas Alis, ini mungkin yang semakin terasa nih ya. Kalau dulu retail masuk mobilnya masih baru-baru, masih bagus-bagus. Kalau sekarang kan sangat lebih terasa lah ya. Padahal tarifnya makin mendekat. Jadi ini juga yang membuat kita kenapa bisa dipenetrakan lebih cepat di recovery setelah pandemic justru. Karena perbedaan produk dan harganya itu menjadi lebih less signifikan. Oke. Itu cukup inline. Mungkin ini saya sedikit story dikit, bukan karena Pak Andre ada di sini. Istri saya Pak, itu dia gak mau pakai online retailing Pak. Dia pengen mau macet kayak apa. Dia bilang kalau kamu gak jemput saya, saya naik bluebird. Dia gak mau naik yang lain. Saya tanya kenapa ya? Mungkin karena kalau Pak Andre tahu Stella rasa jeruk gitu Pak. Wah itu istri saya gak bisa banget. Jadi mungkin gak hanya istri saya. Mungkin banyak sekali orang yang mengalami seperti itu. Kita standartnya di Note adalah gak boleh ada bau. Tapi lagi, makanya kita punya customer service. Dan kita selalu berterima kasih sama customer itu selalu cepat kasih kritik. Kasih input. Kalau ada yang mereka tahu standar tapi gak standar. Karena itu kita bisa perbaiki terus kan. Itu salah satunya saya kayak Pak. Itu yang baca sampe saya kok. Memang namanya saya gak hafal. Tapi report masukan dari customer itu dia membaca sampe CEO. Karena kita harus tahu semua ada SLA nya. Mana yang harus selesai 1 jam. Mana yang harus resolve 2 jam. Mana yang bisa nunggu. Mana yang itu tergantung eskalasi permasalahannya. Dan buat istri yang Mas Aldis bilangin boleh naik online. Buka aja my bluebird. Oke ya bener bisa juga. Bener-bener. Oke nah kita mau ngomongin about numbers Pak. Saya sempat baca laporan keuangan 2023 itu. Bluebird revenue 4 triliun Pak. 4,4. 4,4 ya. Thanks for correct me Pak. Lumayan banyak tuh kalau 400 miliar selisinya tuh. Iya lumayan lumayan. 4,4 triliun Pak revenue. Kedepan seperti apa Pak tahun 2024. It's a good time to excel apa-apa. Apakah confident untuk double digit growth. Seperti as always Pak Bluebird. Ya. Saham kesukaan kita semua Pak. Mudah-mudahan. Menurut Pak Andre gimana tahun ini Pak. Dari semenjak tahun lalu memang kita melihat perkiraan di 2024 ada apa ya. Kan ada beberapa big events di awal tahun contohnya. Ya elections. Ya elections. Ramadan juga lebih awal. Betul. Jadi secara sikliko memang Q1 itu, Q1, Q2 itu akan terpengaruh dengan hal-hal itu. Belum lagi ada long weekend lagi. Iya. Cukup banyak tuh. Oh lama banget Pak. Banyak banget. Tapi lumayan lah. Udah habis long weekendnya tinggal menuju akhir tahun ini berkurang. Nah kita ngomongin siklus kan sekarang. Betul. Kita masih optimis double digit. Bahkan sebenarnya bisa dibilang kita sudah double digit sekarang. Oh iya? Benar? Ya. Ada bocoran mungkin Pak? Q2? Biasanya Q2 itu lebih bagus daripada Q1. Iya. Q1. Dan semester 2, sikliko kita lebih growth lagi dibanding semester 1. Dan sekarang udah double digit Pak? Sekarang udah double digit. Oke. Jadi ya teman-teman bisa ya kalkulasi sendiri lah kira-kira prospek ke depan Bloomberg kayak apa ya? In terms of number. Tapi is this, apa sih Pak? Pembagiannya taksinya gimana, non-taksinya gimana? Karena teman-teman yang tahu kan biasanya kita ngobrol itu fokus on taksi atau non-taksi. Biasanya seputar itu dua tuh Pak. Mungkin bisa dialog. Fokus on taksi? Apa? Fokus on taksi? Fokus on taksi. Atau non-taksi gitu. Depannya seperti apa Pak? Secara proporsi revenue, karena non-taksi itu outgrown faster, jadi proporsinya akan mengecil. Tetapi kita tetap akan mendrive supaya taksi itu growth double digit juga. Oke. Tapi secara proporsi, karena gini, market non-taksi kita sendiri masih segmen market share kita, sorry. Market share kita itu masih kecil. Berapa sih Pak? Di bis contohnya. Oke. Kecil banget. Rental car juga kecil. Karena marketnya kan sangat-sangat lebar ya. Pemainnya juga sangat banyak. Jadi kita market share kita masih sangat kecil. Jadi kita melihat itu menjadi potensi pertumbuhan dan tahun lalu pun sudah terjadi. Oke. Outgrowing pace-nya non-taksi itu memang jauh lebih besar. Oke. Jadi itu bagus Pak. Di beberapa division itu sebenarnya lebih dari double the growth secara percentage ya. Oke. Terhadap taksi, tapi taksi segmen itu kan gede. Betul. Masih. Jadi tahun lalu kalau nggak salah, tahun sebelumnya kalau nggak salah masih sekitar 75 persenan, 76 persen. Tahun lalu itu revenue udah 72 persen. Proporsi, taksi. Nice. Turun 3 persen kan? Iya. Kalau di outgrowing secara terus-menerus, then you'll know. Iya, betul. It will still grow. Karena kita melihat market repenetration kita juga masih ada potensinya. Tetapi yang lain akan lebih cepat. Iya, I'm starting to calculate Pak Oniknya. Gimana nih ke depannya nih? Air PV-nya akan lebih blending. Iya, iya, makanya. Baik, ketemu sama air kita aja. Oke. Ngobrol sama airnya. Pak, tapi tadi Bapak sempat mention tentang bisnis AKAP, Pak. Yang Bapak baru, I think last year ya. This year. This year ya, this year. The name is City Trans, Pak. Iya. Mungkin kayak saya gitu yang, saya cukup sering ke back and forth Jakarta-Bandung, Pak. Cukup sering pakai City Trans gitu. Jadi kita tahunya dulu si Trans is a travel gitu kan. Iya. Sekarang ada bisnis AKAP-nya gitu antar kota, antar provinsi. Itu mungkin nyambung sama yang Pak Andri bilang. Ya, again. Upsetnya masih sangat-sangat tinggi. Tapi what's the, apa ya. Good strategy yang dibikin sama management dan internal gitu Pak. Untuk bisa ngelihat bahwa this opportunity memang masih sangat besar. Tapi gimana to dominate the market, Pak. Karena, again. Bisnis kan, every sector is market share. Players kan, competitive di market share gitu. What's the strategy sih, Pak? Karena, saya sempat lihat ya, review-nya juga. Kalau di, biasanya di Youtube kan kita milenya suka lihat-lihat. Bagus, Pak gitu. Jadi, squad luxury lah kita ngelihatnya gitu. Compared to, sorry, compared to others lah gitu. Tapi, gimana untuk excel the performance of the city trans di business sector, di best sector, sorry. Iya. Pertama, kita acquire 2019 city trans. Oke. Hanya punya satu layanan dan satu rute. Which is? Jakarta, Bandung. Oke, ya. Iya kan? Ya. Hanya eksekutif kelas. Iya, iya, iya. Iya. Jadi, pada saat kita acquire, kita membuat roadmap plans bahwa dan melihat memang market potential itu besar. Kenapa? Karena pembangunan dan ekonomi kita berkembang. Oke. Nah, tadi, ini sih masalah market share. Apakah market share berkembang? Kita lebih besar nggak pertumbuhannya dibanding perkembangan market? Iya. Tapi ada yang kedua, jangan lupa. Kita juga bisa membuat market baru. Oh, iya, 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 iya. Contoh kita pernah lakukan di tahun 90-an. Ada yang namanya silver bird. Ini adalah market baru. Itu membuat market baru, New market new demand dengan new product. Iya, iya, iya. Nah, ini kita juga bisa melihat yang sama. Oke, Jakarta, Bandung ada eksekutif. Bener nggak ada di daerah lain juga yang eksekutif? Atau yang reguler? Kita mulai jalankan dua-duanya. Kalau yang cocoknya reguler, ya kita jalankan reguler. Tapi reguler plus juga nanti akan berkembang ke sana. Kalau eksekutif yang belum ada atau sudah ada, mungkin kita bisa tambah konsistensi layanannya sehingga itu menjadi market yang baru, yang berkembang. Karena tadi pembangunan kita terutama jalan tol ini kan berkembang pesat. Jadi banyak orang day trip, day tripper gitu ya. Dalam aksesability dalam 2-4 jam orang day trip, itu nggak ada masalah, karena kalau kita terbang pun terbangnya 1 jam. Jadi perjalanan ke bandara dan dari bandaranya jadi 4 jam juga. Jadi perjalanan dari pusat kota ke pusat kota 4 jam itu menjadi sesuatu yang appealing. Nah, itu yang kita lihat menjadi potensi market makanya kita kembangkan. Nah, kedua, kenapa kita kembangkan? Ya, karena kita sudah melayani antar kota yang jaraknya under 4 jam, terlebih dahulu kita berkembang ke market yang lebih jauh. Makanya kita mulai buka itu di tahun ini, kira-kira masa Ramadan kemarin, bulan Ramadan, ya Alhamdulillah lebih lebih tinggi. Oh, bagus Pak. Tahniah untuk itu Pak. Jadi kita awalnya 5, kita sudah tambah jadi 10. ada tambahan di luar yang kita sudah budgetkan tahun ini. Oke. Tahun ini apa ya? Tahun ini ya? Tahun ini loh, tahun ini. Oke. Tapi ya menarik sih. Karena Bapak sempat menerima tadi ke market baru ya. Terus saya itu sangat-sangat menarik. Karena lagi Indonesia itu market besar Pak. Kita 280 juta lebih mungkin sekarang Pak penduduknya. Iya. Kita kalau ketemu setiap bisnis player kita dibilang, Indonesia itu kita jual apa aja dimakan. Karena kita konsumtif levelnya itu tinggi sekali Pak. Iya, betul. Jadi so that segment, silver berpas keluar, pasti ada aja apa yang makan. Dan apalagi lifestyle kan Indonesia very close tuh. Kalau kita lihat proporsinya lifestyle yang bawah, tengah, atas tuh semua saturated gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar mana yang kosong gitu. Jadi bagian saya rasa create new market is very possible than nothing. Glover pasti strateginya punya lah untuk bisa dominate the market ya Pak. Nah saya mau tanya terkait, Marknya tadi kita juga sempat ngomongin online retailing. Sekarang banyak banget kan. Mungkin sekarang tadi Bapak bilang udah sempat tinggal dikit lah gitu ya. Wadah kalau misalnya kedepannya kondisi Indonesia udah makin apa, makin mature Pak. sudah lebih normalis dari dan sebelumnya setelah Covid. Dan mungkin flow dari asing juga udah mulai masuk sehingga bisnis udah mulai dibikin-bikin lagi tuh ya. Udah mulai hidup lagi gitu ya. Jika makin banyak nanti contoh online retailing lainnya gitu ya Pak. What is the strategy of Bluebird untuk still bisa maybe collaborate with the players atau bahkan udah siapin bahwa ya kita udah besar nih atau apa. Pengen tau itu sih Pak. Ada dua sisi tuh kita mau lihat ya. Karena tadi kita punya sudah existing dan sudah kita implement yang namanya multichannel dan multiprodukt. Yang 3M tadi apa ya. 3M tadi. So naturally our platform yang saat ini sudah menjadi backbone connection terhadap aplikasi-aplikasi partners kita, ya bisa berbalik kan. Betul. Jadi kita bukan yang berada di sana tapi berada di kita. Contohnya itu pengembangan. Kedua tapi kalau secara spesifik right hill saya pikir sama aja seperti zaman dulu ya. Karena dulu maksud saya dulu pada saat belum ada ride hill yang namanya perusahaan taksi juga banyak. So we are competing against other taxi company. Kalau sekarang kita compete dengan ride hill kedepannya ya buat kita it's natural competition yang memang harus dihadapi. Kan sudah bukan burning mood lagi. Iya betul. Jadi it's more normal competition landscape. Iya betul. Jadi buat kita, ya kita sudah punya 52 tahun pengalaman untuk menghadapi normal competition. Iya. So I think mudah-mudahan sih semuanya akan tetap berjalan lancar. Tapi kita cukup optimis kok. Karena kita juga sama seperti istrinya Mas Aldis tadi kan. Pakai aja online. Angkutan online. Buka My Bluebird udah angkutan online. Iya, iya, iya. Kita juga punya app platform sendiri. Jadi kalau ini just a bit curiosity aja Pak. Jadi kedepannya, is it possible Pak? Saya mau pesen, kalau kirim kan udah ya Pak. Saya mau pesen maybe foods gitu ya. Through Bluebird apps Pak. My Bluebird. Bisa aja sih. Taruh aja gitu kan di. Itu lebih spesifik sedikit karena perlu ada, ya ini ngomong detail ya. Food itu kan berarti harus ada F&B parternya. Betul. Berarti kan itu harus reconnecting lagi. Iya, iya, iya. Itu lebih. Itu lebih. Kan lagi, walaupun teknologi itu luas dan membuat kita bisa menjadi super duper apps. Tapi kan kita harus memilih core kita. Kita sudah memilih core kita itu tetap di mobility. Jadi mobility itu naturally akan berkembang bukan hanya di perumpang tetapi juga barang. Nah apakah specific food atau kan logistik per se itu kan it's also mobility. Kita harus pilih. Menjadi super app seperti apa. Mau kirim-kirim barang atau khusus termasuk pesan makanan. Iya. So that's a core values yang emang di pledge ke company ya for long period lah Pak ya. Iya. Mereka harus juga launching EVnya banyak sekali Pak. Iya. 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 Karena pemerintahnya fokus untuk mendukung ekosistem. Pemerintah Indonesia sudah fokus untuk mendorong ekosistemnya jadi. Agar Pak. Tapi saya pikir ini kan butuh waktu. Kalau dibilang bahkan berkembang, menurut saya tetap akan berkembang. Kalau mereka berkembang dari kecil market share-nya kan untuk menjadi besar, pace growth-nya kan bisa besar ya. Tetapi apakah akan menjadi majority dalam waktu 5 tahun menurut saya enggak. Karena saya sendiri juga berkembang dengan menggunakan hybrid. Which is a good option to save gas stream consumption. Iya. Tetapi memang enggak zero emissions. Jadi ini kan ada plus minus nih. Iya. Ada lagi kayak Bluebird nih. Kita ada 3.000 unit 22% taksi Bluebird itu sudah menggunakan CNG contohnya. Oke. Itu juga emission reduction tapi enggak zero. 45% emission reduction tapi kan enggak zero. Enggak zero. Tapi masih 45% reduction. Masih 45% reduction. Jadi opsi yang lebih murah. Sama seperti hybrid. Mungkin sekarang harga antara ice dengan hybrid tipe yang sama, kendaraannya. Itu enggak ratusan juta seperti dulu. Iya kan? Ada mungkin yang saya enggak tahu lah. Saya enggak bisa sebut. Contohnya banyak soalnya. Itu tetap akan menjadi opsi untuk berkembang menurut saya. melihat industri-nya. Tetapi tadi kan kita lihat di Gias. Kemarin saya ada di Gias. Oke. Itu harganya sesuai perkiraan kita. Setiap tahun untuk kapasitas yang sama turun. Artinya apa? Akhirnya ada prediksi yang akan terjadi benar. Benar sih. Harga ice itu naik terus. Harga EV itu terus. Dan kemudian flip moment itu akan terjadi dan akan mempercepat adoption. Apakah semua, saya masih banyak orang yang pengen pakai ice ataupun hybrid. Iya. Masih banyak checklist. Bukan hanya ketakutan kalau masuk banjir nih. Bisa juga kekhawatiran yang lain. Oh kalau saya ke mana gitu. Walaupun setahun sekali mungkin dipakainya ke Surabaya. Tapi dipertanya-tanya. Itu contoh real tapi. Nah itu kan akan mempengaruhi market adoption. Tapi industri-nya saya yakin terus akan bergembang. Dan tahun ini lebih banyak produk. Tahun depan mungkin 2 tahun lagi udah mulai lebih banyak yang berproduksi di Indonesia. Itu akan menjadi semakin common. Common products yang dipakai oleh masyarakat untuk mobilitas. Target kita di tahun 2030 gak banyak. Kita baru 220 unit sekarang. Untuk? EV. Oke. Kita akan tambah terus. Purchase order udah dibuat untuk menambah. Salah satunya untuk di IKN. Oke. Tapi di beberapa kota yang memang demandnya ada tinggi. Bahwa lebih banyak yang environment friendly passengers kita, customer kita requesting untuk. Boleh dong di My Bluebird saya mau pesan yang listrik gitu kan. Kalau armada kita secara skala belum cukup, kita gak bisa kasih opsi itu. Iya. Tentunya gak bisa deliver kan. Gak bisa deliver. Jadi mohon maaf kita harus tunda sampai dengan unit skalanya kita cukup confidence bisa melayani baru kita. Jadi kita akan tambah. Up to 10% lah kira-kira. Karena core-nya balik lagi ke diskusi awal, operating excellence sama service excellence kan dari Google Particle. Iya. Experience-nya termasuk. Betul. Termasuk experience kan. Kalau kita janjikan pakai apps. Karena orang pakai apps itu lebih kepo kan. Kalau orang pesan telepon, tutup telepon mungkin 5-10 menit datang oke. Tapi kalau ada pesan apps dilihatin-lihatin gini 3 menit gak nyampe, 1 menit gak ada respon. Jadi behavior-nya beda antara memakai ini dengan memakai itu. WhatsApp pun juga berbeda. Kita punya WhatsApp preservation contohnya. Behavior-nya berbeda tuh. Customer-nya berbeda behavior-nya. Jadi ya kita bergerak terus. Again target kita sampai dengan 10% dan kalau untuk Jakarta dan beberapa kota yang lain kita akan masukin. IKN tentunya hanya boleh EV. Jadi kita akan operasikan e-Bluebird dan e-Goldenbird di sana. Juga e-Bus di sana. Electric Bus. Nice lengkap lah. Karena semua pembel transport harus. Harus easy. Itu semuanya konversikan langsung ke electric. So that's good pak. Kita gak sabar. Karena kita lumayan beberapa kali ya manajemen kita tuh suka diajak ke IKN kan ngeliat. Iya. Going forward. Kalau kita udah bisa main-main ke sana ya hopefully kita bisa use your. Bisa. Inilah pak. Fleet everything from the Bluebird lah pak. Ya gak lama lagi lah ini udah. Iya kan. Mendekati akhir Juli. That's true. Oke nah. Bener sih pak. Saya mau sedikit setuju lah terkait statement Pak Andre. Kayak dulu pak pertama kali saya tau mobil listrik itu harga above 700an juta pak. Iya. So scary lah. Kalau kita mau. Kita mau sih bantu. The. Apa ya. A goal of the nation gitu ya. Untuk bisa zero emission dengan beli EV. Cuman. Mahal sekali. Jadi dulu. A bit. Apa ya. Outreach lah gitu. Kita mau kesana. Cuman sekarang. Kita ngeliat harga mobil EV udah yang spek bagus 400 juta pak. Bahkan ada yang 300. Kemarin saya liat di Gias itu kayak. Seven seaters aja udah 300 juta. Seven seaters. 300. 300 pak ya kemarin ya. 300 juta. 300 juta. Jadi kayak wah. Ini jadi makin makin. Jadi. Nyabung Pak Andre bilang. Jadi. Seakan-akan. Kita dibantu sama ya. Market dan government. Apa tadinya tuh pak. Yang bantuan dari pemerintah itu. Bahwa. Ya memang diarahkan. Bener gitu kesana. Jadi sehingga kita. As a business players. Itu jadi tinggal ya. So-called. Memfasilitasi lah. Kayak gitu ya. Udah emang marketnya dibantu juga. So it's menarik pak. Nah. Saya mau tanya. About the. Innovations. Kita tadi sempat mention deket. About the long term projection pak. Di Bluebird. Kita ngomongin tentang. Silverbird tadi ya. The. City. Trans. Bisnis antar kotanya gitu ya. Kira-kira. Kedepannya. Tadi. Pak Andre sebenernya udah sempat mention. Bahwa. Gak ada yang gak mungkin. Untuk kita bisa reach. As long itu. Inline dengan core values dari Bluebird. Ya. Saya penasaran about. The. Logistic business. Tadi Pak Andre juga sempat mention. Kira-kira kayak. Business. First mile. Mid mile. Last mile. Apapun bentuknya. Bahkan sampai. Cold storage itu. Yang. Karena saya sempat dengar. Banyak banget. Jadi kayak hot business juga pak sekarang. Iya. What do you see pak. About the. Sektor. Ya. Karena kita core mobility. Ya. Tapi kalau udah ngomongin logistics. Mobility. Maybe not enough kan. Betul. Jadi kalau kita transporternya istilahnya. Baik mid mile. Maupun first last. Bulan itu cukup. Ya. Tapi yang. Mandat kita kan mobility. Penumpang dan barang. Jadi kita pasti akan bergerak ke sana. Oke. Kita akan melihat semuanya sih. Bahwa itu termasuk akhirnya menjadi ada ya kebutuhan small warehouse dan lain-lain untuk transit. Itu kan sudah. Sudah natural ya. Sekarang pun Bluebird Kirim juga sudah melayani itu sebenarnya. Oke. Kita sudah mulai. Ya kan part of the logistics kan ya pak. Part of the logistics. Lalu baru di sisi courier service-nya. Nanti belum mid miles. Land hall, rope hall. Banyak sekali loh pak. Banyak sekali pengembangan. Jadi luas. Nah kita punya aset base. Kita punya network of offices yang kita bisa utilize sehingga pengembangan itu menjadi koreng lebih cepat. Contoh City Trans kalau buka. Kan ada City Trans paket kiriman. Iya. Benar sih. Tapi kan sudah natural. Betul. Itu contoh ya pak. Misalnya saya tuh sama keluarga suka banget pesen ini lucu-lucuan sih pak. Makanan. Kalau gak salah namanya Cireng Abah gitu di Bandung. Dia kirim pakai City Trans pak. Sehari yang sama. Satu hari sampai. Saya pesan pagi dia bilang oke nanti makan siang udah sampai. Karena City Trans dari Bandung ke Jakarta setiap lima menit. Nah itu mungkin alesannya. Itu jawaban pak. Tinggal pilih jam, pilih lokasi. Pasti ada yang berangkat dalam jam itu. Iya bikin acara keluarga yang remeh-rame gitu gak pusing pak. Walaupun dari Bandung bikin di Jakarta datang pak makanannya. Setiap 15 menit paling lama bisa berangkat. Berapa banyak sih pak flitsnya untuk City Trans? Banyak lah. Banyak ya. Kita baru nambah, kan ada di laporan tahunan kita. Ada. Dia baru disebut. Kita di atas 30% flitnya nambah dalam setahun. Tahun lalu. City Trans. 30% above. Hampir ke 40% flitnya nambah. Oke. Oke ya. Hanya City Trans. Itu bagus. Nah. Itu pertanyaan terakhir pak. Cuman dua ini menurut saya personally sangat penting. Yang pertama ini mungkin mewakili saya sebagai pelanggan loyal. Jadi kayak pelanggan pelanggan saya pak. My Bluebird. My Bluebird. Ya. Saya elite pak. Saya elite pak. Saya elite member pak. Saya elite member. Day to day saya pakai terus. Saya selalu lihat. Saya salah satu orang yang suka pakai poin saya. Ya. Nah. Saya pengen tahu untuk loyalty programs ke depannya. At least untuk orang-orang kayak saya pak. Yang dikit-dikit ya. Saya pesan kadang pak. Saya sangat manja pak. Dari sini ke Pacific Place cukup deket pak. Di depan ada Bluebird. Tinggal naik. Cuman kadang saya pesannya lewat sini. Karena biar dijemput di belakang. Oh. Jadi. Orang Jakarta tuh kadang manja pak. Iya. Dia pak mau ngincar 10 hari step. Saya gak susah. Karena ya dikit-dikit naik Bluebird. Ya. It's good lah. Tapi buat. Bantu kita. Karena. Again. Kita. Kalau di jalan kita masih bisa. Read dokumen. Semua persiapan meeting masih ada lah. At least 10 menit. Lumayan buat. Brainstorm ideas kan pak. Nah. Loyalty program tadi saya sering pakai. Iya. Kayak misalnya saya dapet discount 50 ribu naik Silverbird pak. Iya. Itu buat saya pride pak. Lucu-lucuan aja. Tapi seru pak. Saya turun di PP. Turun tempat meeting. Naik Silverbird gitu. Banyak. Padahal saya redeem point terus pak. Itu lucu tuh. Jadi. Saya pengen tau tuh kedepannya. Karena gini. Tadi kita sempat ngomongin. Terus naik pesawat. Traffic segala macem. Saya yakin orang naik pesawat itu. Enggak lebih banyak dikita naik. Transversi. Mobil lah. Ya. Pertama maybe Bluebird lah. Jadi kita pakai taksi. Jadi kebayang pasti. Saya sebagai user yang suka naik pesawat kemana-mana untuk business trip. Itu saya suka redeem. Saya punya miles kan. Buat another travel atau apa. Jadi kebayang gak sampai ke level My Bluebird saya juga suka redeem. Nah saya pengen tau apakah kedepannya loyalty program tuh bisa sejauh apa untuk nge-service elite member kayak saya gitu pak. Itu yang saya pengen tau banget pak. Justru disitu. Ya. Wah terima kasih pertama. Sudah jadi elite member. Ini bener-bener bayi baru lahir. Oke. Kan baru tahun lalu kita launch. Betul. Tapi kita tau dan kita aware kenapa kita buat loyalty program ini juga karena eksisting customer kita juga nanya eh kenapa gak bikin ini, kenapa gak bikin itu. Ya. Jadi Mas Alis silahkan voice out. What do you expect more? Kita udah kumpulin kok listnya. Oke. Panjang nanti kita akan launch satu persatu. Oke. Privilege-privilege buat lawyer member Bluebird, My Bluebird. Kita juga nanti ada feature offline to onlinenya. Jadi kalaupun gak pesen you can redeem your points. Wah nice. Itu yang paling penting pak. Kan sama seperti tadi cashless kan. Bener-bener. Kalau dulu cashless hanya bisa lewat apps. Berarti harus pesen. Iya. Kalau yang naik dari pangkalan gimana? Nah kita akan pikirkan sampai kesana. Oke. Itu salah satunya. Oh that's so generous sih pak. Iya dong. Kan natural. Tetap-tetap menjadi penumpang kita. As long as we can identify. Kita bisa lakukan itu. Karena kan pangkalan kita ada 600 nih. Lebih. Di seluruh Indonesia. Mainnya Jabodetabek aja udah lebih dari setengahnya. Jadi banyak yang mau hop on aja cashless. Tapi hop on mungkin banyak gak ini dia mau meridim pun juga dengan nanti kita pikirkan. Oke. Tunggu waktunya. Tapi privilege untuk elite nanti akan ditambah. Bukan hanya voucher-voucher yang saya ditukar. Nice. Can't wait pak. Can't wait. Karena itu one of the fitur dan hal yang saya sangat-sangat nantikan sih pak. Karena ya kita, pak mostly temen-temen saya, colleague, business partner semua, they use bluebird pak. Silverbird bluebird. Kalau yang mungkin yang bos-bos silverbird kemana-mana kan. Itu market kan pak. Dan mereka juga suka. Karena again Indonesia is back market and very consumptive. Kita dikasih discount dikit kita bisa pindah gitu. Orang-orang, apalagi millennials gitu ya. Tapi as a brand kita udah lama and very sticky with us ya, with bluebird. Dikasih loyalty fitur gitu sih, kita very loyal sih pak. Jangan dispil sekarang yang lainnya, tapi nanti kita. Oke, cool. Kita tunggu. Kita tunggu pak. Nah last question pak. Ini menarik karena, again, kita security companies, kita do brokerage business. Banyak banget yang trade with us. All the retail investors, institutions, semua cukup trust dengan service yang kita kasih pak. Both institutions and retail, tadi saya bilang. Kita cukup penasaran. What is the target price internally? Maybe you cannot spill exactly, but you can spill the range. Karena kita punya hitungan pak. Ya. We do math-nya, kita punya calculation-nya. Cuman, biasanya kalo temen-temen di retailis itu pak, eh itu berapa ya kira-kira? Karena, again, financials kita liat, very good, solid. Tinggal kita, mereka nunggu, pengen tau kapan masuknya. Kalo saya bilang ya masuk sekarang, lu masuk. Besok udah gak bisa. Udah telat. Tapi, what's your views? What's fair pricing? Now, susah-susah gampang nih jawabannya. Ini pertanyaan personal kan berarti ya? Nah gini, kalo saya mungkin lihatnya gini. Karena saya part of the IPO team juga. Untuk ketemu bahwa IPO. So, let's look at the same fundamentals. Ya kan? Fundamental growth kita seperti apa waktu itu? Dan trajectory-nya seperti apa? What was the company valued at? Iya. Yang pasti, book value itu gak cukup. Setuju. Iya kan? Book value kasarnya kalo kita membeli saham di harganya book value. Ya tutup aja perusahaan, jual semua aset, itu book value. Iya, bener. Bener ya? Sederhananya. Jadi pasti seharusnya ada penilaian lebih sama seperti kita waktu IPO. What's being valued mungkin belum terrealisasi lagi sekarang. Karena adanya disrupsi- disrupsi yang dianggap tadi kan bisa gak ada, bisa-bisa gak ada. Hey, we're still here. We're growing double digits and we're quite optimist. We're gonna continue double digit growth consistently. Karena again we're not only taxi company. We are a mobility company and we can expand not only as a passenger mobility company. to further support growth even to logistics. So, if that's not being valued, tidak terekam, ya memang akan sulit untuk memvalue sama seperti waktu kita IPO. And again, kita punya solid customer base and it's growing. our MAU lah bahasa jaman now kan monthly average user. Itu post pandemic udah 4 kali lipat. Oh, that's nice. So, we are growing like a startup growing on our apps. Right? Yeah, very robust. So, all the numbers looks nice. Ya memang mungkin bedanya kita gak pernah flexing aja. But by being present dengan last year's growth and this year's growth, well, we hope it's being realized that we are a strong company, hybrid company lah per se, yang will make consistently growth and profit. Okay. I think that's a good answer, Pak. karena you don't even not say to precise. Karena what we're talking selama ini itu saya rasa it's a very valuable. Harusnya kalau teman-teman dengar dengan strateginya, dengan what yang belum bertanya-tanya ke customers, and the company visions, and all the strategies yang kita bahas tadi, itu bisa ditimang-timang bahwa ya, why don't buy the stocks gitu kan sekarang gitu loh. Ya. That's good, Pak. Kalau ngomongnya sekarang, yang pasti sekarang murah. Ya, teman-teman udah dengar sendiri ya. Teman-teman udah dengar sendiri ya. Again, I'm speechless, Pak. Karena saya dengar tadi, very excited gitu ya. Karena the growth story is still continuous, dan I think Bluebird is one of the largest kita punya kebanggaan, Pak. Karena it's a local companies, ya kan. Kita harapannya juga, everyone's talking about going international. I think it's quite possible, and very possible ya. Untuk saya buat Bluebird untuk take off. Again, saya selalu bilang ke teman-teman, ini namanya The Bird gitu. Masa gak terbang gitu ya? Pasti terbang lah. It's about time kan, Pak. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin, Pak. Mungkin terakhir dari Pak Andre, about closing statement, Pak. To retail investors, institutions, semua yang nonton. Any closing statements? Pertama, untuk semua customer loyal dan institusi, kita tahu banyak institusi yang masih menjadi penggunaan saham, baik melalui funds maupun direct. Kita akan buktikan bahwa, we're gonna keep double digit growth further, even further. And keep the profits at minimum the same margins. Itu harus di-underline tuh, double digit growth. Yes. I think that's conclude our discussion, Pak. Thanks so much for having us, Pak. Udah datang ke podcast kita, Pak Andre. Sehat-sehat. See you in the next event. Running event gak liat, Pak? Cuman mungkin saya gak hal far out. But thank you, Pak Andre. Thanks for coming, Pak. Thank you, Alice. Thank you. And with our podcast today, teman-teman, thank you. Udah stay tuned sampai akhir. Please like, comment, and subscribe. dan boleh tulis di kolom comment kira-kira siapa lagi yang akan kita undang untuk next episode-nya. Thank you.